Intro Baik pemirsa, kembali bersama saya Adedorkas Masih di obrolan pagi edisi Selasa 22 September 2020 Dan di segmen kedua kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada para pendengar Untuk menyampaikan aspirasinya di 23455 Dan sepertinya sudah ada telpon masuk langsung saja Ya Bapak dengan siapa dan dimana Pak? Dengan siapa dimana, Pak Putu dah konek Atau sebenarnya tak konek Pak Putu selamat pagi, Suasa Su, Pak Putu Ya, selamat pagi, Suasa Su Koneknya semua orang Pak Putu, Pak Membak komanan ya Aduh, aneh nganti Pak Putunya koneknya sekedar disini Terputus ya? Ya, terputus Ya, bisa diulang untuk menelpon di 23455 Ya, halo Ya, Uum Swastiastu Ya, Uum Swastiastu Ya, Uum Swastiastu Selamat pagi, Pak Kadis selamat pagi saya sudah diketahui oleh Pak Kadis tanpa wacara gak tahu ini dalam kegandungan yang perintah yang regulingan yang memberikan saya ikut apresiasi yang Pak Kadis yang baru ini ngobili langkah-langkah hari ini ke depan pada fokus dalam situasi pandemik ini yang serba sulit dalam situasi kondisi yang serah tapi di pantai sekarang ini semuanya nah fungsi sekarang fungsi kegiatan kegiatan diri dengan selamat pagang ini sangat berkembang yang membantu karena semua yang ada di leleng pada sosial yang kesosialan yang tidak terkesosialnya yang tidak banyak kagam kita perlu juga disahui karena bantuan-bantuan ini yang prioritas sudah sudah di kembali diekvaluasi yang mungkin kita meninggal tentang bagaimana itu mampu sudah di direkvaluasi yang beberapa tahun yang lalu sudah kembali berkali beberapa tahun kenapa batasnya itu bagi orang-orang miskin ini tidak jelas dalam dalam rambu undang-undang berhubung yang jelas sudah melindungi seluruh penerbangan Indonesia ini dan benar-benar penerbangan seluruh penerbangan Indonesia ini ini yang sangat penting di dalam bidangkan dari kondisi yang bagir-miskin anak-anak terpadu penerbangan cacat diri negara-negara tidak wajib dalam tiga daripada pemberitah dan negara sosial saya teringat yang saya ingat tidak dikembalikan dari sini saya ingat itu tidak dikembalikan pernah padahal itu nah sekarang dikembalikan menjadi saya sini jadi lain telah disuasi kondisi bangsa negara saya banyak yang miskin terutama adalah pendanaan listapai ini yang tidak mampu tidak bertayang bahkan tokoh-tokoh nasional parni adi adi masalah keputahan masalah khususnya masalah keputahan di sudut di sudut di sudut di bali bisa di beli ini tidak keput banyak yang mengapa di masa keputah ini jelas di balik hal kedua beranda yang mereka daerah balik di sepikir balik putaran banyak yang di kan antai inilah yang perlu sekarang dan dalam hal ini untuk diterima di diterima di diterima organisasi dalam masalah pengumpahan dalam soal saya ikuti semua saya waktu aktif di PNS saya betul-betul bingung apa yang akan melakukan ini lalu teman-teman saya mengajak dari organisasi ASM para guru besar diterima doktor jangan mundur jangan mendakin semudah kita kamu harus mengati dalam hal ini tapi ya pesan itu yang penting kita ada apa sebab sakit kita tahu yang anda pola pikir pesan anda sehat di mata ini kena terganggu akibat apa ini semua sudah mengintar semua saya pertama kali datang rumah sekut kumum buleling yang pesan semata yang pertama kali ke suartung yang lagi misalnya bisa mobil pah mobil mengajar dengan kuliah terjadi pembah hal satu di pantem bupati dulu kan bersatu kan bupati karena tersisa jadi privat persikali organisasi persikali BPN agar ini saya mengalami sendiri kali saya melaksanakan dengan merekut beberapa pedulian tentang BPR yang pernah tutup Ibu yang peduli armahum armahum genderal Ibu pandemi armahum gendewi di di asik itu sangat peduli seharusnya beliau bagaimana Pak ada pemerintahan dari kebutaan yang susah kapal di kebutaan di organisasi ini nah saya jalani saya minta tolong seorang teman yang di pasar organisasi ini legal atau bagaimana ternyata organisasi kebutaan ini di Wadawi berduli saya mengerti di sana saya mengerti di organ seseorang lain alasan sebagainya yang sudah pernah baki yang dati dengan beliau sangat luar biasa berduli karena seperti wadah ini saya timur pertanggung saya tempat ke Jakarta di Bali ini senter penjadang di Bali ini pada tempat di Bali utara pada di bahagian kapan ke diri pada di beleng itu lokasi ada lokina saya lokina tempat sekarang menjadi ketarian nya mudah-mudahan ke depan di ini supaya ada satu penjadang penjadang di kata perusi Bali kesakitan di uling ini saya berjahat dulu tidak ada berjahat dulu saya pasti itu saya ini belum ada saya melangkai Bapak bagaimana cara sekarang ini sudah pernah turun pusat Buleleng tidak pernah Pak Maman tahu itu orang dari pusat Jakarta belum saya sudah berjahat di Jakarta dimana saya berjahat penjadang saya ada yang kita berjahat ini bisa langsung di topik terima kasih Pak telepon telepon 23455 mungkin di belakang Pak Gusmong di Mayong ada yang ingin menyampaikan aspirasinya dan sepertinya sudah langsung saja iya halo dengan siapa dan dimana Gungdi selamat lagi Pak Putu masih ingat dengan Gungdi karena Bapaknya Pak Putu orang terkenal Pak Andri Kawit dan Pak Putu Dane sangat lagi Gungdi masih sekarang ingat jadi Bapak Putu memang cocok di Kadi sosial kami pernah interaktifkan Pak karena Bapak dari bawah sampai tingkat kabupaten jadi tahu Bapak bagaimana masyarakat Bapak sudah tahu itu terus lanjutkan perbuatan baik agar segalanya bisa tercapai tujuan dari orang tua akan senang mendengarkan Bapak seperti ini sekarang kami mendukung kalau ketemu pasti kenal baik dengan Gungdi jadi itu saja sebenarnya kami mendukung bagus itu di sini cuma menggarisbawis saja sedikit waktu Bapak luarkan waktu untuk rakyat itu saja dari Gungdi terima kasih waktunya Om Santi Terima kasih kepada Gungdi sudah menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak selamat berjuang juga jadi mungkin langsung Bapak Karyaman menyampaikan tanggapan atas pertanyaan jadi semua senior senior diang dari desa Mayong jadi sering memberikan informasi masukkan usulan jadi yang menarik usulannya adalah pembentukan pusat center pusat center data berkaitan dengan disabilitas jadi kita sudah siapkan kita rancang nanti jadi dengan inovasi yang kita sudah persiapkan untuk salah satunya harapan usulan Bapak tadi masuk ada di dalamnya jadi di keep dulu Pak ya ditahan sebentar karena penelpon masuk ya terima kasih yang paling penting sekarang itu adalah semua elemen masyarakat yang semakin bersama-sama dalam mengulangi masalah COVID-19 karena penyakit ini berbahaya dan juga itu akan mengacat suruh kecini-cini kehidupan bagi para medis ya ini supaya berusaha diterimakan tugas secara profesional dan ini memang sudah dilakukan baik bagi para petugas yang mengawasi bagaimana terputus dari para petugas mengawasi ya Pak ya dari Pak Sutaye ya mungkin tadi yang terpotong bisa dilanjutkan jadi harapan usulan yang mungkin sudah lama di program ya di program oleh tadi senior kita kita akan tidak lanjutin dengan inovasi yang sudah kita siapkan ya jadi silahkan di iya halo halo selamat pagi iya selamat pagi iya selamat pagi caranya nah pertanyaan yang begini kan ada undang-undang keterbukaan informasi apabila di desa ini sama bantuan reiki dan lain sebagainya kan itu kalau di publikator Kepala Desa tidak ada transparan dengan hati misalnya BIT dibunuhkan siapa dapat siapa tidak dapatkan gitu ya nah dikata saya bertanya langsung kru ke bapak disana misalnya apa namanya tidak terjadi ketembukaan informasi apa itu menyalahkan hati tentang umat-umat ketembukaan informasi sekian pertanyaan jamu om santis santis terima kasih Pak Astawa dari Pak Astawa juga yang sudah menanyakan tentang keterbukaan menyampaikan informasi mungkin bisa dilanjutkan jadi tadi mungkin yang pertama sudah kita siapkan inovasi nanti bersinergi dengan usulan Pak jadi pusat senter itu nanti kita siapkan dengan inovasi yang kita siapkan yang kedua Pak Gungde semua nanti kita tindak lanjut menjadi program dan mohon dukungan dari masyarakat buleleng dan memberikan masukan sebaiknya sehingga kita mendapat menghasilkan yang maksimal yang Pak Sutaya jadi kita memang harus profesional tugas-tugas kita harus profesional berdasarkan apa kita memiliki jelas mekanisme aturan sehingga nanti tidak keluar dari rel yang sudah ditentukan apakah itu berkaitan dengan penggunaan uang dan anggaran ataupun berupa bantuan-bantuan yang lain itu selalu menjadi mekanisme yang pendomannya adalah aturan yang Pak Astawa yang berkaitan dengan undang-undang keterbukaan publik itu adalah sesuatu menjadi hak warga masyarakat untuk memberikan mendapatkan informasi yang menjadi kebutuhan itu memang sudah diatur di undang-undang itu dan kita di inovasi yang kita siapkan pun ini sudah menjadi ada di dalamnya jadi proses yang inovasi yang kami siapkan sehingga dari masyarakat tidak ada rasa tidak apa tidak segan atau kurang enak bertanya tapi disinilah dengan ada payung yang undang-undang keterbukaan tahun 2018 ini kita bisa secara maksimal memberikan informasi sebaik-baiknya kepada masyarakat jadi inovasi ini nanti akan menjawab yang kita siapkan jadi ada satu penelpon lagi yang mungkin ingin menyampaikan pendapat pertanyaan dan aspirasinya tentang topik kita kali ini langsung saja iya swastiastu iya swastiastu selamat pagi pagi seri iya dengan bapak siapa dan gimana dengan bapak ketut iya halo halo iya langsung saja bapak ketut iya nikit yang saran kepada kadis sosial yang baru mungkin bisa istilahnya ya membenahi apa yang kurang dari kadis sosial yang sebelumnya terkait masalah data yang mana pantas mendapat istilahnya bantuan dari pemerintah atau pemerintah kabupaten agar tidak terjadi kecemburuan banyak di masyarakat yang sebenarnya mendapatkan tidak dapat nah ini perlu ke depan agar tidak iya terputus dengan saran yang ingin disampaikan terkait pembenahan ini pak mungkin bisa langsung ditanggapi jadi gini saja untuk dimalumi kepada semua masyarakat kabupaten buleleng bahwa kita saya masuk ke dina sosial ternyata permasalahan intinya sekali adalah belum terkoordinasi data-data dari tingkat bawah baik itu dari dusun desa sampai ke kabupaten pun itu yang saya temukan jadi ada kesimpang siuran data ada tidak ada komunikasi yang baik tentang data sehingga ini berdampak kepada semuanya nah jadi dengan solusi yang ditanggapi dulu jadi dengan adanya permasalahan ini kita membuat inovasi membuat inovasi dari tingkat desa dari tingkat desa kita buatkan kita sudah siapkan rencana saya mesosialisasikan di bulan Oktober tapi untuk di interan dan pendamping PKH di masing-masing desa kecamatan sudah kita mantapkan karena pendamping PKH itu adalah terdepan bagi kami untuk bisa membantu pembuatan inovasi ini nanti di desa saya akan buat wadahnya yang namanya Puskesos Pusat Kesejahteraan Sosial jadi Pusat Kesejahteraan Sosial itu dengan sendirinya adalah lembaga untuk memudahkan warga warga miskin dan rentan miskin nah ini warga miskin dan rentan miskin untuk menjangkau layanan perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan nah Puskesos itu apa kegiatannya Puskesos itu nanti adalah memfasilitasi pemutahiran data pelayanan rujukan keluhan warga masyarakat dan untuk koordinasi kemitraan program jadi nanti yang menjadi penasehat jelas kami yang pendampingnya adalah TKSK dan pendamping PKH nanti ketuanya Pak Mekal Pak Lurah itu jadi ketua nanti kasihnya adalah sekretaris sekretarisnya adalah kasih keserah nanti ada anggota anggota itulah nanti ada operator ada klien banjar kepala lingkungan atau ERT nah disanalah nanti menyerap menggodok dan segala sesuatu permasalahan sosial yang miskin rentan miskin atau penanggulan kegiatan apapun kata kuncinya adalah di data karena data itu yang masih menjadi apa namanya konsentrasi kami sehingga data itu harus diperbaiki dari bawah dulu sehingga apa kalau puskeses ini sudah terbentuk semua peran aktif warga masyarakat itu bisa dimediasi di sana apakah belum terdaftar atau tercecer belum tersentuh dan sebagainya ada di sana di puskeses itulah diolah dulu semaksimal mungkin nanti ada mekanisme selanjutnya yaitu operator akan mengecek kebenarnya mengadakan peripali jadi puskeses ini petugas yang ada di puskeses mengadakan peripali verifikasi validasi data sebenarnya sesuai tidak dengan instrumen betul tidak sesuai tidak dengan ketentuannya itu dulu kalau sudah masuk di sana nanti ada program musyawarah desa kelurahan di musyawarah desa dan kelurahan kami harapkan adalah data jujur objektif sesuai dengan kenyataan tidak ada suka tidak suka like atau karena kedekatan itu dijauhkan hal itu karena di puskeses sesuai dengan harapan kami pemutahiran data sesuai dengan objektif di sana selanjutnya dari operator akan melaksanakan tugasnya mengecek dan memasukkan ke aplikasi SIGNG informasi kesejahteraan sosial next generation itu nanti terkonek ke kami ke dinas sosial nah segala sesuatu yang ada di puskesos nanti kalau sudah kita harapkan sudah terbentuk semuanya di tingkat desa jadi pada kesempatan ini kami mohon saling kepada Pak Mekal Pak Lurah untuk bersiap-siap untuk bersinergi dengan kami untuk membuat wadah puskesos ini nah nanti kita akan setelah apa surat daerah Pak Upati tentang COVID ini kita akan akan tindak lanjuti sosialisasinya nah selanjutnya permasalahan yang ada di tingkat desa itu kita sesuaikan dengan program kami di inovasi yang ada di Kabupaten Belareng di dinas sosial saya akan membentuk SLRT sistem layanan rujukan terpadu nah disinilah nanti semua permasalahan yang ada yang berkaitan dengan dinas sosial akan kami layani dalam satu pintu jadi selama ini warga masyarakat kalau mendapatkan pelayanan selalu masuk ke ruang-ruang pejabat ruang stak ke depannya di anggaran perubahan ini semuanya satu pintu jadi di dinas sosial akan ada ruangan khusus yang namanya SLRT sistem layanan rujukan terpadu jika ada warga masyarakat tidak puas dengan layanan puskesos bisa langsung ke kami SLRT nah disinilah nanti akan mengkomunikasikan kembali dengan puskesos memediasi memfasilitasi sehingga berkaitan dengan tadi ada warga yang tidak tersentuh dan sebagainya sampai menyatakan ada undang-undang keterbukan publik disana akan masuk dia layanan rujukan terpadu yang berikut juga Pak Senior kita yang dari Mayong berkaitan dengan pusat data jadi pusat data senter jadi itu pun kita masuk disana nanti jadi semua pusat senter data yang berkaitan dengan disabilitas semuanya masuk di sistem layanan rujukan terpadu jadi sistem layanan rujukan terpadu ini tidak hanya berkaitan dengan disabilitas tapi semua yang berkaitan dengan kegiatan dan program termasuk permasalahan sosial baik itu dari lansia gepeng perlantar gelandangan semuanya nanti akan jadi satu pintu dalam penanganan diawali dari mana dari puskesos jadi puskesos ini sangat menentukan kalau puskesos obyeknya jujur dan sesuai dengan mekanisme kita akan lebih mudah lagi karena apa data yang ada nanti kita kedepannya ada DTKS desa DTKS kaupaten DTKS pusat DTKS itu apa data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi sumber dari segala data jadi semua dari pusat semua dari OPD dinas mengacunya ke data itu nanti jadi semua program harus melalui data itu karena DTKS data terpadu kesejahteraan sosial itu sudah masuk orang-orang yang sudah sesuai dengan instrumen aturan mekanisme dan layak tidaknya mendapatkan bantuan di sana dia DTKS DTKS ini yang selama ini adalah dikeluarkan oleh kementerian sosial berdasarkan usulan dari desa di usulan desa inilah yang sering sekali belum maksimal mengadakan usara desa belum maksimal peripali peripasi validasi masih copy paste masih data yang sudah meninggal sudah pindah tetap saja itu muncul karena apa inilah yang perlu kita selesaikan bersama jadi jangan desa menyalahkan pusat karena pusat itu pun karena mewilayahi begitu banyak kitalah bersinergi desa dengan kami jadi semua desa yang ada di Kabupaten Berleng bekerja sama dengan kami dinas sosial yuk kita perbaiki data karena data ini yang menentukan nanti kalau data yang bisa di cover oleh pusat dituangkan dalam SK menteri sosial itu menjadi DTKS pusat sementara data yang tidak ter cover tercecer atau tidak bisa masuk ke DTKS pusat yuk kita buat DTKS desa nanti DTKS desa ini adalah orang-orang yang menurut ketentuan sebenarnya layak menerima tapi tidak dapat nah itulah yang kita perbaiki data itulah yang menjadi sumber racuan untuk memberikan program karena dia tercacar masalahnya karena di DTKS itu kan akan mendapatkan data berkaitan dengan pendidikan berkesehatan termasuk juga kebutuhan pokok ya itu dapat dari DTKS apakah sembahku ada uangnya dan sebagainya nah nanti yang tercecer itu menjadi tugas kami untuk bekerjasama dengan siapa pemerintah atasan kita bekerjasama dengan komunitas bekerjasama dengan yayasan sehingga orang warga yang kategori tidak mampu tapi tercecer itulah yang menjadi tugas kita kerja bareng gotong royong untuk memberikan bantuan nanti DTKS desa yang mendapatkan dari pusat berapa yang belum berapa itu menjadi DTKS kabupaten nah jadi setiap desa yang belum yang belum terkapar pusat itulah menjadi DTKS kabupaten sehingga dinasi sansi atau OPD yang ada di kabupaten Buleleng membuat program DTKS kabupaten lah menjadi sumber informasi untuk memberikan program bantuan jadi bisa saja di Buleleng ada sekarang kan 25 ribu penerima manfaat nih bisa jadi karena kondisi pandemi ini lebih dari itu kondisinya nah inilah nanti tugas kita membuat data yang palit jujur dari desa sampai keubatan nah SLRT inilah yang nanti yang memfasilitasi puskesos di tiga desa inilah yang memfasilitasi ya jadi gebrakan-gebrakan baru ada begitu banyak ya Pak ya yang pastinya ini adalah hasil juga dari evaluasi dan hasil dari dilihatnya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat nah tempat rasa sudah satu jam kita disini menemani adakah closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar kita terkait topik kita hari ini ya jadi tentu dengan situasi pandemi COVID-19 ini kita akan untuk memfasilitasi semua permasalahan yang ada kita mencoba ya mencoba untuk bergerak cepat sehingga kita akan membentuk apa namanya pusat kesejahteraan sosial desa kelurahan Kabupaten Buleleng dan sistem layanan rujukan terpadu di dinas sosial sehingga bersinerginya desa lurah dengan kami dinas sosial Kabupaten Buleleng dalam rangka pendampingan permasalahan sosial di masyarakat Kabupaten Buleleng kita wujurkan sehingga dapat mengimplementasikan moto kami dinas sos hadir ya jadi terima kasih saya ucapkan kepada Pak Karyaman yang sudah menyampaikan banyak hal tentang topik kita kali ini dan pemirsa demikian pembicaraan kita perbincangan kita di obrolan pagi edisi Selasa 22 September 2020 tentang dinas sosial hadir di masa pandemi dan untuk pendengar yang kelewatan untuk mendengarkan obrolan pagi kita kali ini bisa langsung saja cek di kanal Youtube Radio Guntur langsung saja saya Adedorkas pamit sampai jumpa di Selasa mendatang selamat menikmati